Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skystroid, halo Nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, itu adalah skrip dari game Blokspreet Nah jadi buat teman-teman yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah cukup di klik aja, nanti bakal diarahin kalaman selanjutnya, lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan kalian bisa paste di aplikasinya, lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini nih ya Ini skripnya punya nyamin, tapi bahasanya itu kita gak mudah paham nih ya Skripnya ini no key atau keyless, tapi ini salah satu skrip yang bisa dibilang smooth dan keringan gitu teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, karakternya aku gerak-gerakin gitu, dia bener-bener smooth atau gak drop fps ya pas kita ngeran skripnya Kalau kalian yang cari skrip buat kayak misalnya auto quest yang banyak, atau mungkin untuk event, untuk v4 dan sebagainya Ini pastinya gak rekomen karena kita gak paham bahasanya teman-teman ya Tapi kalau kalian yang cari skripnya buat yang basic, kayak misalnya bone farm, katakuri, terus leveling, farm sekitar, material Ini masih rekomen banget nih, buat kalian pake karena smooth banget ya Langsung aja kita buka, dan ini aku kebetulan ngejalaninnya di cryptic Jadi kalau misalnya kalian ada yang cari fluxus atau lain sebagainya mau pake Ini juga gak tau ya skripnya, kalau misalnya kita run di cryptic tuh jadi gak maksimal atau gimana gak paham Tapi pastinya aku jalaninnya di cryptic, jadi ya ini nanti tampilannya jadi kayak gini nih Tampilannya itu pertamanya bakalan kayak gini Terus kalau misalnya kalian mau pake farm, itu kan bingung ya Kalian bisa lihat aja di bagian atas nih, general tab, terus disini kalian bisa lihat ada config farm Ya kalian bisa langsung pilih aja disini delaynya mau berapa, terus disini kalian bisa pilih weaponnya tuh ya Kalau udah tinggal langsung klik farm, caranya yang mana, yang ini ya ada tulisannya tuh level, tinggal klik teman-teman ya Emang bahasanya ini sebenernya gak gitu enak teman-teman ya untuk diliatnya kalau kalian yang gak paham Tapi kalau misalnya kalian mau pake skripnya ini masih rekomen banget ya, karena smooth banget tuh Kalian bisa lihat aja ya, untuk farm levelnya tuh kayak gitu Terus kalau farm sekitarnya nih Untuk farm sekitarnya pun enak banget tuh, smooth banget ya Walaupun aku zoom out jauh kayak gini pun gak bikin drop ya Langsung kita cobain aja bagian bawahnya Disini kan ada bond teman-teman ya, ini berarti untuk bond farm kita coba cek aja Karena ini untuk skrip farm sekitarnya tuh bagus, jadi harus buat bond kayak gitu atau kayak prince bakalan enak teman-teman ya Kita langsung cobain di tempatnya aja teman-teman ya Karena untuk fitur-fitur lainnya pastinya gak mungkin kujelasin detail dan ini juga bahasanya gak ngerti teman-teman ya Nah ini mungkin nanti kita coba langsung aja bawahnya, tapi disini bakal kucunjukin juga fitur-fitur lainnya nih Kalau untuk sekedar quest-quest masih oke lah ya Kayak Yama, Tushita ini masih kita paham bahasanya tuh, Cavender dan lain sebagainya nih ya Tuh masih paham-paham aja ya, kayak Elite Nah nanti kita coba sekalian teman ya, nah kalian bisa lihat sendiri aja ya untuk bond farm ya tuh Jadi smooth banget teman ya, emang skripnya tuh enak banget ya kalau kita pake yang basic kayak gini tuh Tapi emang kalau misalnya sayang banget sih bahasanya gak dibuatin yang bahasa inggrisnya gitu Kalau ada bahasa inggrisnya pastinya ini termasuk yang rekomen ya Udah banyak juga dari beberapa yang komen-komen atau dari discord yang rekomendasiin pake skrip-skripnya punya mint teman ya Karena emang smooth-smooth aja teman ya tuh Kalian bisa lihat sendiri aja ya, untuk bond farmnya Dia juga twinnya bukan yang terlalu cepet, fast-stacknya normal-normal aja, gak bikin drop fps magnetnya tuh ya Normal aja teman ya, lancar aja ya Dan kalau kita mau pake untuk v4, train juga bisa tuh ya Nanti tampilannya bakal kayak gitu tuh Kita langsung coba off-in aja teman ya, untuk di bagian sininya Jadi kalau misalnya kalian mau off-in tinggal klik aja Di sini harusnya untuk kata curry, tapi kata curry atau kayak brink harusnya sama-sama aja ya teman ya Terus bagian sininya ada mastery Mastery-nya udah kucek di cryptic pun gak maksimal Tapi gak tau kalau kalian runnya di fluxus, bakal maksimal atau gak bisa cek aja teman ya Terus kalau board farm ya basic aja ya Kita langsung cobain aja di elite ya teman ya Tadi di bagian sininya tuh ada elite hunter, kita coba jalanin Kalian bisa langsung klik aja di bagian sininya Tuh kalau misalnya kalian lihat ini udah di klik tapi dia gak jalan ya Berarti gak tau ini statusnya delay atau gimana aku gak gitu ngerti Tapi udah aku klik tetep gak jalan teman ya tuh Kalian bisa lihat ya disini ya tuh udah aku klik ini Terus di bagian sininya ada soul guitar Terus kalau bagian bawahnya lagi disini ya Tuh ada beberapa lain ya Jadi kalau kalian yang mau jalanin script ini terus berharap fitur-fitur lainnya mungkin gak gitu maksimal sebenernya ya Paling ya fitur-fitur tadi yang aku jelasin di awal Jadi untuk leveling, farm sekitar, material farm, kayak gitu sebenernya boss farm Sama kalau misalnya kalian mau pakai untuk bond kayak gitu sebenernya sama kayak experience ya Terus bagian sininya juga aku gak gitu ngerti Tapi disini ada pvp visual kayak gitu Terus bagian sininya devil freed Ya bisa kalian klik-klikin juga kalau kalian mau Ternyata gak terlalu masalah juga sih Disini ada material sama raid Nah kalau kalian mau lihat material ya harusnya simple ya Kalian bisa cek lewat sini tuh Jadi kalau kalian butuh material apa bisa langsung klik lewat sini Terus bisa di-click nanti dia bakal faham material sebenernya tuh Karena ini fast tech-nya yang termasuk yang smooth gitu sebenernya Harusnya untuk material kayak Prince bakalan enak sebenernya tuh Contohnya kayak gini sebenernya tuh Bagian bawahnya lagi disini ada untuk local player Local player sih buat pvp dan lain sebagainya bisa di-skip aja ya Untuk mengganti stats ya kayak gitu semacamnya Nah bagian sininya untuk travel atau teleport pun masih enak bisa dipakai sebenernya Terus kalau shop juga masih oke lah ya gak ada masalah ya Kalau kalian mau ganti electric cloud atau apa bisa-bisa aja gitu ya Kalian bisa ganti langsung lewat sini nih Terus bagian bawahnya v4 Kalau untuk v4-nya ini juga aku gak gitu paham sih Tapi kalau untuk trial harusnya jelas ya Ini ada trial disini nih Harusnya di bagian sini untuk trial-trial gitu lah ya Bisa kalian aktifin Kalau misalnya kalian mau sekedar coba-coba gak apa-apa pun ya Gak terlalu jadi masalah juga Dan disini pun ada si e-phone ya Gak tau kenapa punya mini tuh termasuk si e-phone yang bagus-bagus banget pun ya Tapi gak tau kenapa di script ini tuh gak Gak work tuh ya Antara itu karena aku runnya di cryptic Atau karena emang scriptnya yang gak work aja gak tau tuh ya Cuma kalau kalian yang coba di tempat lain Terus kalian mau coba jalanin si e-phone-nya Silahkan aja temennya bagian sini nih Tinggal kalian on-in aja semuanya Ini pilih zonanya Terus tinggal aktifin semuanya juga gak masalah tuh ya Karena ini si e-phone coba buat lawan-lawan ya Jadi mulai dari yang bawah ini sampai atas Kalian on-in aja semuanya tuh Nah ini contohnya kita farm kokua gitu temennya tuh Jadi kalau misalnya kalian farm material ya pastinya enak Karena scriptnya smooth gitu ya Buat farm-farm sekitar Sama kayak bone farm Kayak prince kayak gitu enak tuh Terus kalau misalnya bagian sini Untuk MSC-nya simple-simple aja dia ya Gak terlalu lengkap juga Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya Buat kalian yang suka sama videonya bisa di-like Dan buat kalian yang gak suka sama videonya bisa di-dislike Terus buat kalian yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan kolom komentar Atau bisa di-discord ada di deskripsi buat recordnya Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan cek subscribe dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel SketchDroid Thank you, see you next time Bye-bye